Ini yaitu pengungkapan kasus tindak pidana narkoba jenis sabuk dengan total ya, selain dengan total seberat 46 kg dan ektasi sebesar 65 ribu putir ya. Jadi kasus ini dilaksanakan selama bulan ini, bulan April ya, jadi mulai tanggal 18 kemudian tanggal 21 dan tanggal 24 di 4 TKP. Di 4 TKP, sebenarnya kasus yang kita buka cukup banyak, kita sampaikan 4 kasus yang cukup besar, tadi dengan jumlah barang bukti sebesar 46 kg. Kemudian tersangka yang kami tangkap, itu sebanyak 9 orang, 2 tersangka di TKP yang pertama, kemudian 4 tersangka di TKP yang kedua, serta 4, saya lagi 2 di TKP yang ketiga dan 2 di TKP yang keempat. Yaitu untuk TKP, yaitu di Kedai Kopi Swee, Jalan Lebar, Meruya Selatan, Kemangan, Jakarta Barat. Jadi disitu ada 19 kg, 19 kg yang kami tangkap, kemudian di TKP di Wiria Residen, Ganggani, Herson, di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Itu sebesar 15,8 kg, ditambah 35 ribu bukti rektasi. Kemudian di TKP yang ketiga, yaitu di rumah, di dalam rumah, ya Kampung Rawa Indah, nomor 49, Kelurahan Pegangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, sedangkan TKP yang keempat adalah di apartemen Mediterania, Royal Tower Lavender, kamar 28A, Tanjung Nuren, Jakarta Barat. Ini sebesar 6,2 kg dan ditambah 30 ribu bukti rektasi. Jadi itu 4 TKP yang perlu saya sampaikan. Kemudian tadi kami sampaikan ada 9 tersangka, ya. Tersangka dan memang di sini, khususnya yang di wilayah Jakarta Barat, yang saya ingin lagi di wilayah Jakarta Pusat. Jadi, oh kami lagi ya, di wilayah yang TKP di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi, tersangka yang tadi saya sampaikan dia ada sekitar 15,8 kg ini yang bersangkutan sebagai pengedar, ya, sebagai pengedar dan masih dikendalikan, ada pengendalinya, yaitu saudara tersangka A, ya. Tersangka A yang sampai saat ini masih DPO. Masih DPO, masih kita cari dan masih kita kembangkan. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa modus-modus yang dilakukan oleh para tersangka ini seperti kita lihat di... ini ya.